Kediakan 10 soal TOEFL listening ini. Let's start. Number one. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Untuk nomor satu ini, the first speaker bilang, Would you like to go to the new restaurant on the corner? Lalu speaker kedua, Is that the one that serves vegetarian food? Pertanyaannya, What does the woman want to know? Karena pertanyaan ini menanyakan tentang the woman dan apa yang ingin diketahui oleh the woman tersebut, maka kita hanya fokus pada speaker kedua saja. Speaker kedua ini atau woman ini menanyakan apakah restoran tersebut menyediakan makanan vegetarian. Kalau kita lihat pilihan jawabannya, If the restaurant is on the corner, speaker kedua tersebut tidak membicarakan tentang restoran tersebut dan lokasinya. Yang kedua, If the man would like to go to the restaurant, woman tersebut tidak membicarakan atau menanyakan apakah speaker pertama mau pergi ke restoran tersebut. Pilihan C, If the vegetables are fresh. Memang ada kata vegetables disebutkan dalam pilihan C. Namun, woman tersebut tidak membicarakan apakah vegetables atau sayuran tersebut segar. Tidak ada kata-kata fresh dalam pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. If vegetarian food can be obtained. Yang artinya adalah, apakah makanan vegetarian bisa diperoleh? Dalam hal ini, konteksnya sama dengan serves yang memiliki sinonim dengan can be obtained. Lalu vegetarian food juga memiliki makanan yang sama dengan vegetarian food di pernyataan speaker kedua. Oleh karena itu, jawabannya adalah delta. Let's go to number two. Number two, Has Harry heard from the law school yet? Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. What happened to Harry? Untuk number two ini, speaker pertamanya, Has Harry heard from the law school yet? Lalu speaker keduanya, Yes, he was admitted by the law school for the fall semester. Pertanyaannya adalah, what happened to Harry? Apa yang terjadi kepada Harry? Kenyataan, apa yang terjadi pada Harry, itu terletak pada, sekali lagi, speaker kedua, atau woman. Yes, he was admitted by the law school. Jadi, Harry ini diterima di sekolah hukum for the fall semester. Kalau kita lihat pilihan A, he admitted that he wanted to go to law school in the fall. Kata admitted di sini berbeda dengan was admitted by, karena admitted di sini artinya mengakui. Sedangkan, was admitted di kenyataan women atau speaker kedua adalah diterima di sekolah hukum. Pilihan C, the law professor admitted that he would be a student in the fall semester. Di sini, sekali lagi, kata admitted bukan diterima, tetapi mengakui. The law professor atau professor hukum ini mengakui bahwa Harry akan menjadi mahasiswa pada semester tersebut. Sedangkan, pernyataan women tersebut adalah Harry diterima di sekolah hukum. Tidak ada pernyataan tentang the law professernya. Pilihan D, he would be admitted to law school after the fall semester. Untuk pilihan D ini, memang pernyataannya sedikit mirip. Namun, ada satu kata yang membuat pilihan D salah, yaitu kata after. After memiliki arti setelah. Jadi, pernyataan D itu adalah bahwa Harry akan diterima di sekolah hukum setelah the fall semester. Sedangkan, pada pernyataan women tersebut, tidak ada kata setelah atau after, namun hanya ada pernyataan for the fall semester. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. The law school accepted him as a student. Sekolah hukum menerima him atau Harry sebagai mahasiswa. Nah, ini sama pernyataannya dengan he was admitted by. He was admitted by the law school itu berbentuk kalimat pasif di mana Harry yang menjadi subject, sedangkan the law school menjadi object of preposition. Sedangkan pilihan B, the law school yang menjadi subject. Itu kenapa pilihan B memakai kalimat aktif. Accepted him yang memiliki arti menerimanya sebagai mahasiswa. Kedua pernyataan tersebut memang memiliki struktur yang berbeda. Namun keduanya memiliki makna yang sama. Pada akhirnya Harry diterima di sekolah hukum. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Let's go to number three. Number three. Mark said that you were a lot of help. Well, I took care of his plants while he was out of town. What does the woman mean? Untuk nomor tiga ini, speaker pertama mengatakan Mark said that you were a lot of help. Mark mengatakan bahwa kamu memberikan banyak bantuan. Lalu speaker kedua, well, I took care of his plant while he was out of town. Pertanyaannya adalah, what does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan speaker kedua atau perempuan tersebut? Kalau kita melihat penerjemahan dari pernyataan speaker kedua tersebut, kita akan bisa memaknai bahwa wanita tersebut merawat atau took care tanaman Mark ketika dia sedang keluar kotak. Pilihan D. She was careful while Mark was gone. Dia hati-hati ketika Mark sedang tidak ada. Kata careful itu tidak sama dengan to care. Careful artinya berhati-hati sedangkan took care artinya merawat. Pilihan C. Mark was careful about his plants for the out-of-town trip. Di sini tidak ada pernyataan sama sekali tentang plant atau tanaman dari Mark tersebut. karena kata plants itu artinya rencana bukan tentang tanaman. Pilihan B pun sama. Mark's plan was to be out of town. Rencana Mark adalah untuk keluar kotak. Kata plan di pilihan B ini sekali lagi memiliki arti rencana bukan tanaman. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Mark's plants di sini dengan pengejaan P-L-A-N-T-S memiliki arti tanaman-tanaman yang maknanya sama dengan his plan pada pernyataan yang diutarakan oleh speaker kedua. Lalu verb phrase were cared memiliki arti dirawat. Itu memiliki arti yang sama dengan to care yaitu merawat. Perbedaannya hanyalah pernyataan oleh woman tersebut memiliki struktur kalimat aktif dimana perempuan tersebut yang merawat tanaman Mark. Pada pilihan A, tanaman Mark dirawat. Struktur kalimat yang berbeda tersebut tetap memiliki arti yang semat. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Let's go to number four. Number four. Do you know what happened during the lightning storm? Yes, several trees were destroyed. destroyed. What does the man mean? Untuk nomor empat ini, woman mengatakan, do you know what happened during the lightning storms? Yes, several trees were destroyed. pertanyaannya what does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Oleh karena itu kita sekali lagi fokus pada speaker kedua yang mengatakan bahwa ya, beberapa pokon hancur atau dihancurkan. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya, pilihan A, the lights in the trees were destroyed in the storm. Memang ada pernyataan were destroyed yang sama dengan pernyataan dari speaker kedua. Tapi, apakah yang dihancurkan di pilihan A ini? Ternyata pencahayaan sedangkan pada pernyataan orang kedua atau men tersebut yang dihancurkan adalah pohon-pohon. Pilihan C, the falling trees destroyed a store. Pohon yang tumbang menghancurkan sebuah toko. Memang ada kata destroyed, tapi makna dari menghancurkan pada pilihan C ini adalah pohon tumbangnya yang menghancurkan toko-tokonya. Sedangkan pada pernyataan orang kedua tersebut yang dihancurkan bukan toko, tapi beberapa pohon. Pilihan D, in the light, the destruction of the storm could be seen. Di sini tidak ada pernyataan tentang trees dan tidak ada pernyataan tentang bahwa trees atau pepohonan tersebut dihancurkan. Memang ada kata destruction, tapi destruction yang memiliki arti kerusakan atau kehancuran itu tidak berhubungan dengan pohon. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Pilihan B memiliki arti badai menghancurkan pepohonan. Hal ini memiliki makna yang sama dengan pernyataan orang kedua tersebut. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pada pernyataan speaker kedua, pepohonannya yang menjadi subject dan word destroyed-nya menjadi verb, di mana maknanya adalah pepohonan tersebut dihancurkan. Konteks dihancurkan di sini adalah dihancurkan oleh badai. Nah, pada pilihan B, storm menjadi subject-nya yang menghancurkan pepohonannya walaupun struktur kalimatnya berbeda, aktif dan pasif, namun maknanya sama. Oleh karena itu, jawabannya adalah bravo. Let's go to nomor 5. Untuk nomor 5 ini, speaker pertama bilang, did you see Sally her legs in a cast? Apakah kamu melihat Sally kakinya dibalut oleh cast? Cast dalam konteks di bahasa Indonesia sehari-hari adalah gips, sebuah balutan keras ketika seseorang mengalami patah tulang. Lalu, wanita tersebut mengatakan, yes, I know, she told me that she broke her legs skiing in the mountain. Ya, saya tahu. Dia memberitahu saya bahwa dia mematahkan kakinya ketika sedang ski di pegunungan. Pertanyaannya, what happened to Sally? Apa yang terjadi kepada Sally? Pilihan A, she was broke from skiing. Memang ada kata broke, tapi broke di sini bukanlah verb. Karena kalau broke adalah verb, maka seharusnya P plus verb 3 menjadi was broken. Broke di sini adalah adjective yang artinya broke di sini adalah adjective yang artinya tidak memiliki uang atau bangkrut karena berski. Pilihan B, she went skiing in spite of her accident. Dia berski walaupun dia berski mengesampingkan kecelakaannya. Tidak ada pernyataan tentang bahwa kakinya itu patah dalam pilihan B. Pilihan D, her skis were broken in the mountains. Memang ada kata-kata broken atau patah. Tapi yang patah bukan kakinya, namun yang patah adalah peralatan skinya. Oleh karena itu jawabannya adalah C, her leg was hurt on a skiing trip. Hari ini sama dengan she broke her leg. Dia mematahkan kakinya memiliki arti bahwa kakinya terluka. Kapan? Ketika berski di pegunungan atau on a skiing trip. Oleh karena itu jawabannya adalah Charlie. Let's go to number six. Number six. The horses are not in very good shape now. They were ridden too long and too hard. What does the man mean? the horses are not in a very good shape now. Kuda-kuda ini tidak dalam kondisi yang terbaik. Shape di sini artinya bukan bentuk tapi kondisi. speaker kedua they were ridden too long and too hard. Mereka ditunggangi terlalu lama dan terlalu keras. Pertanyaannya what does the man mean? Sekali lagi orang kedua atau speaker kedua yang ditanyakan apa yang dimaksud oleh orang kedua tersebut. Pilihan A the road the horses took was long and hard. Di sini memang ada pernyataan long and hard seperti pernyataan dari laki-laki tersebut. Tapi yang panjang dan keras di sini sebenarnya adalah jalannya. Sedangkan pada pernyataan laki-laki tersebut yang panjang dan terlalu keras adalah menungganginya. Pilihan B it was hard to find the hidden house. Sangatlah sulit untuk menemukan rumah yang tersembunyi. Ini juga kurang tepat karena tidak ada pernyataan tentang menemukan rumah yang tersembunyi. pilihan D it was hard for people to ride the horses for long. Sangatlah sulit untuk orang-orang mengendarai atau menunggangi kuda-kuda tersebut dalam waktu yang lama. Sedangkan pernyataan pada orang kedua tersebut justru kuda-kuda tersebut dikendarai turau lama dan terlalu keras. Berbeda dengan makna pilihan D karena makna pilihan D artinya it was hard sangatlah sulit bagi orang-orang untuk menunggangi kudanya. Jadi memiliki makna yang berbeda walaupun kosa katanya terlihat sama. Oleh karena itu jawabannya adalah C. The riders work the horses too much. Para pengendara kuda ini work mempekerjakan dalam hal ini memiliki sama dengan menunggangi kuda-kuda tersebut terlalu banyak. Pilihan C ini memiliki makna yang sama dengan pernyataan dari orang kedua tersebut. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Let's go to number 7. Number 7. Why didn't you order coffee? I thought it had already been ordered. What does the man mean? Number 7. Why didn't you order coffee? Kenapa kamu tidak memesan kopi? I thought it had already been ordered. Aku pikir itu telah dipesan. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Pernyataan I thought it had already been ordered dengan arti saya pikir hal tersebut sudah dipesan memiliki makna bahwa kenyataannya kopi tersebut tidak dipesan. Nah kalau kita melihat pilihan jawabannya He didn't want the coffee that the woman ordered. Dia tidak menginginkan kopi yang dipesan oleh wanita tersebut. Hal ini memiliki makna yang berbeda karena justru kopinya tidak dipesan sama sekali. Pilihan B He wasn't sure if the woman wanted coffee. Dia tidak yakin apabila wanita tersebut menginginkan kopi. Hal ini juga memiliki makna yang berbeda karena tidak ada pernyataan bahwa justru wanita tersebut menanyakan apakah laki-laki itu sudah memesan kopinya. Pilihan D He was unaware that coffee had already been ordered. Dia tidak menyadari bahwa kopi tersebut sudah dipesan. Hal ini memiliki makna yang berbeda karena justru kebalikannya. Dia berpikir bahwa kopinya telah dipesan. Kalau pilihan D memiliki makna bahwa justru kopinya sudah dipesan tapi dia tidak menyadarinya. Oleh karena itu jawabannya adalah C He assumed the woman had ordered coffee. Dia berasumsi bahwa perempuan tersebut telah memesan kopi. Hal ini memiliki makna yang sama karena asumsi bahwa kopinya telah dipesan itu sama dengan I thought it had already been ordered. Saya berpikir kopi itu sudah dipesan. keduanya memiliki makna asumsi bahwa kopinya telah dipesan padahal tidak oleh karena itu jawabannya adalah C Let's go to number 8. Number 8. How are your friends going to get home from the airport after their trip? Their car was left in the airport lot. What does the woman mean? their car was left in the airport lot. Mobil-mobil mereka diparkirkan atau ditinggalkan di parkiran bandara. What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut? Pilihan A The car was in the left parking lot at the airport. Mobilnya berada di bagian kiri tempat parkir di bandara. Tidak ada pernyataan tentang left yang artinya kiri. Karena left yang diutarakan oleh woman tersebut memiliki arti ditinggalkan. Pilihan C The airport couldn't hold a lot of cars. Bandaranya tidak bisa menampung banyak mobil. Sekali lagi tidak ada pernyataan tentang hold atau menampung pada pernyataan dari orang kedua tersebut. Pilihan D There were a lot of cars to the left of the parking lot. Terdapat banyak sekali mobil di bagian kiri area parkir. Sekali lagi left di sini memiliki arti bagian kiri. Sedangkan was left dalam pernyataan oleh wanita tersebut artinya ditinggalkan. Oleh karena itu jawabannya adalah B The friends parked their car at the airport. Park dengan was left sebenarnya memiliki arti yang sama. Was left artinya ditinggalkan. Park artinya memarkirkan. Keduanya walaupun kosa katanya berbeda tapi memiliki makna yang sama dimana teman-teman mereka ini meninggalkan atau memarkirkan mobilnya di area parkir bandara. Oleh karena itu jawabannya adalah B Let's go to number nine. Number nine. Has the class chosen a representative? The other students appointed Matt class representative. What does the woman mean? What does the woman mean? Apa yang dimaksud dengan perempuan tersebut? Pilihan A The students pointed at Matt Pointed di sini berbeda dengan appointed. Pointed di pilihan A artinya menunjuk sedangkan pointed pada pilihan A artinya menunjuk dengan jari sedangkan appointed pada pernyataan dari woman tersebut bukanlah menunjuk secara harfiah dengan jari tapi menunjuk dalam konteks memutuskan atau memilih. Pilihan B Matt was present when the other students made the appointment. Matt hadir ketika siswa membuat pertemuan. Tidak ada pernyataan tentang appointment atau pertemuan ada pernyataan dari woman tersebut. Pilihan C The class representative suggested Matt to the other students. Perwakilan kelas mengusulkan Matt kepada siswa lainnya. Di sini justru perwakilan kelasnya belum ada karena Matt yang akan ditunjuk sebagai perwakilan kelas tersebut. Oleh karena itu jawabannya adalah delta Matt dipilih oleh teman-teman sekelasnya untuk mewakili mereka atau dengan kata lain menjadi perwakilan kelas atau kelas representative. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. Let's go to number 10. Number 10. Wasn't the building damaged in the earthquake? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. What does the man mean? Untung nomor 10 ini, wasn't the building damaged in the earthquake? Apakah bukannya gedung tersebut rusak ketika terjadi gempa bumi? Yes, it was. And when this happened, the inhabitants were paid by the insurance company. Ya, betul. Dan ketika hal tersebut terjadi, para pengkuninya dibayar oleh perusahaan asuransi. What does the man mean? Apa yang dimaksud dengan laki-laki tersebut? Pilihan A, after the earthquake, the insurance company came out to inspect the damage. Setelah gempa bumi, perusahaan asuransi keluar untuk memeriksa kerusakannya. Tidak ada pernyataan tentang memeriksa, tapi yang ada pernyataan bahwa perusahaan asuransi tersebut membayar para pengkuninya. Pilihan A, tidak tepat. Pilihan B, the insurance company insisted that the building be repaired to meet the earthquake safety standards. Perusahaan asuransi tersebut memaksa bahwa gedung tersebut diperbaiki untuk memenuhi persyaratan keamanan gempa bumi. Tidak ada pernyataan tentang persyaratan keamanan dan tidak ada pernyataan bahwa gedung tersebut harus diperbaiki. Pilihan C, the inhabitants paid their premiums after the earthquake. Para penghuni membayar premium atau asuransinya setelah gempa bumi. Justru sebaliknya, justru para penghuninya yang dibayar. Pilihan C, tidak tepat. Jadi jawabannya adalah delta. Perusahaan asuransi membayar rusakan gempa bumi. Hal itu memiliki makna yang sama karena pada akhirnya yang memiliki atau yang menerima bayaran adalah para penghuninya dan yang memberikan bayaran adalah perusahaan asuransinya. Oleh karena itu jawabannya adalah delta. Kalau kamu ingin mempelajari secara lebih mendalam dan rinci cara menjawab soal-soal TOEFL lainnya, kamu bisa belajar dengan saya dan mengejar saya di AP Academy. Klik video ini untuk melanjutkan pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20. My name is Andrian and I'll see you around. and I'll see you around. selamat menikmati